ah teman-teman kawan-kawan ini udah adan maghrib ya ini sebentar lagi mau matang nih kan Aduh ada si memang juga tuh lagi mengci deyang ayo te nasi anu dibikin tadi ejangnya ditumbuk oh Terima kasih telah menonton 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 Ini dibakar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton jalan ke atas nanjak luar biasa pokoknya di kampung pangkalan nah melanjutkan yang tadi obrolan yang tadi siang ya saya agak sedikit tertarik dengan usia pernikahan dulu itu berapa waktu sama istri 17 18 istri berapa 15 berarti masih pada muda berarti berarti sekarang udah berapa tahun nikah saya udah 5 tahun dari dulu pertama menikah itu punya sampai punya apa namanya keturunan punya anak meninggal jadi tadi sempat cerita juga waktu di bawah tapi gak ke on camera jadi waktu dulu menikah sampai sekarang itu udah mempunyai ini anak tapi anaknya udah meninggal yang pertama anaknya berapa di umur berapa meninggalnya umur 7 hari 7 hari yang kedua 1 hari lahir hari berarti yang kedua ini meninggalnya udah gak lama belum baru berapa ini 20 hari lebih 20 hari lebih oh 20 hari lebih berarti baru ya itu jarak jarak antara anak pertama ke anak kedua berapa tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun langsung cus mungkin lagi dulu gimana ceritanya bisa ketemu sama istri di di facebook kenalan di facebook udah tau sosial media ternyata ya ketemu di facebook ketemu akhirnya main main kesini tapi dari pas ketemu lama gak dulu kenal kenal sama istrinya apa langsung menikah gimana ceritanya langsung menikah langsung kenalan 1 bulan lebih langsung menikah oh 1 bulan kenalan langsung nikah berarti ya dulu umurnya masih ini ya waktu menikah masih muda masih muda tapi alhamdulillah ya semangat bertaninya masya Allah saya tadi itu mengikuti seharian ke bawah ya sama istrinya juga ke bawah masya Allah ya dulu saya itu ada pohon aren kalau saya dulu oh bikin gula ya bikin gula aren sekarang gak sekarang gak oh jadi sekarang mah tani aja tani aja nyampul pengalaman selain di kampung kemana aja Sumatera Sumatera pernah pernah duang paling kerja apa disana mainin sawit oh iya iya terus apa lagi udah itu kerja lagi di laut ke laut oh jadi jadi apa ke laut mancing mancing itu mancing cumi cumi ikan mancing cumi ikan berapa bulan biasanya kalau pelaut itu lama perjalanannya 4 bulan kalau 4 bulan di laut itu 4 bulan terus terus gimana terus di laut ngapain aja lama 4 bulan ada umbak besar kapal besar tetap kapal biasa kapal sungi aduh ya angkleng-angkleng selama 4 bulan di laut masya Allah gak bosan itu bosan gak bisa pulang kalau pulang sampai marah baru oh gak bisa tetap harus kontraknya 4 bulan harus 4 bulan harus tepat harus tepat 120 hari perjuangan banget berarti kalau makan gimana dikasih di dalam di perahu itu di kapal itu ya kalau kalau udah habis itu perbekalan sering rebutan aduh bener ya perjuangannya ini masya Allah mahal sampai 300 300 100 100 berarti kita itu percuma kalau kerja di laut kalau iya sistem miskin tekong yang kaya iya betul bos-bos yang jadi kaya kita yang kita yang ripuh kita yang capek aduh ya gak ngobrol gak kerasa sambil nungguin bakar ayam udah mau matang ya gak tau malam gak tau hujan harus tetap mancing kalau gak dapet dimarahin sama bos sama tekong itu orang indo tekongnya orang indramayo orang masih orang Indonesia tuh ya si enengnya tuh aduh baru selesai masak di dapur katanya ayo mau bantuin silahkan mantap pasangan muda mudi ini yang sangatlah luar biasa pokoknya ya dari tadi dengar ceritanya tapi mudah-mudahan nanti kedepannya ayah bisa nanti dapat punya ngomongan yang baru lagi tapi selamat yang diharapkan kemarin waktu lahiran cewek cowok dua-duanya cewek cewek semua pertama ma cowok cowok terus cewek cewek satu jodoh ya kita doakan aja semoga iya ke depannya amin 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 lancar amin hehehe ini gak mudah aduh asal ya teman-teman kawan-kawan ini udah adan maghrib ya ini sebentar lagi mau mateng nih kita harus bersabar ini ya tuh ya aduh alhamdulillah udah mateng ya kita angkat ayo 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 assalamualaikum aduh aduh jadi nge-repot ken bapak ini mah acara dadakan bakar ayamnya jadi diburu-buru ya kurang agak siang persiapannya apalagi kan tadi bapaknya sibuk pulang jam berapa tadi pak jam 5 jam tuh ya aduh juga tadi jam berapa pulang jam kalau 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 bagai tahu tadi mungkin siang pulang gak apa-apalah ayo tuh bangga bangga orang kawitan oke ya sahabat semuanya alhamdulillah jadi nasi dibikin tadi ejangnya ditumbuk oh ini namanya nasi apa itu teh ketan dicampur kelapa orang yaitunya orang cobian aduh nasi nasi ketan ayo ayo biar aduh beda perjuangannya aduh sineng tadi sama ibunya sampai aduh pokoknya siapa kemana kayak baik ya lagi rayi oh milarian motor oh milarian motor jadi badai dipang motor jantan alhamdulillah oh ngerah semangatnya amin mudah-mudahan air rezekina tuh ya sahabat bismillahirrahmanirrahim kita coba ya oke ya kawan-kawan ini kita nyobain ini nasi ketan ya dicampur kelapa ih masya Allah kita coba semuanya mantap nah ya har ayo itu ketan makasih hal ya lah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa